Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Video kali ini pengen bawa update-an Dan ya, pertama-tama info soal banner 30 juta download ya Yang ada Dias sama Radunga nya Dan ternyata bener aja Pick up transfer ya Yang di step 7 itu Nanti bakalan ada espadas pinkam yang RS Sama kemungkinan Davi Bukan yang biru tapi yang ijo ya Kenapa? Karena si Radunga kita udah tau biru Dan si Dias merah Dan espadas sendiri yang mingkem biru ya Jadi besar kemungkinan Davi nya itu bakalan yang ijo Gak mungkin biru juga kan Masa biru 3 biji dalam satu banner Gitu sih pikiran saya ya Si Alberto nya ini ada bilang aja sih Dia kalau di step 7 itu Pick up transfer nya gak cuma mereka berdua jadinya ya Terus ini bocoran aja untuk si Dias Yang kemarin sebenernya udah saya kasih Yang update-nya Jepang ya Cuma berupa tulisan aja Jadi ya kita bahas lagi mungkin Sedikit-sedikit di video ini ya Toughness Forward AM Stats nya 22.000 18 Fisiknya 18 Defense nya jelas Seperti biasa Gak kepake Tapi ya untuk standar SSR sekarang sih Segini ya udah lumayan ya Meskipun sekarang Dreamfest udah lebih gila 27.000 si Akai kemarin Jadi ya Ya sudah lah Ini yang ngebedain lah ya Antara SSR gacha tiket Dengan Dreamfest atau Dream Collection Untuk TS sendiri Bagus Karena 20% Toughness tone Japanese Super Soul Butuh 5 orang doang Terus penalty area master 20% udah disebut kemarin Bonding Volley 480 Ini jadi volley terkuatnya si Dias Harusnya Subskill nya ada Drive Shoot Yang pastinya kalian harus ganti Dan ada Street Dribble A juga Yang ini lumayan lah Untuk ukuran Dribble Terus HA nya ada bond Kalian butuh 3 atau lebih Toughness tone Japanese Satu tim dapet 1.5 Terus ada juga bond dengan Ozora Tsubasa Satu tim dapet 1% Ini cukup dengan ada Tsubasa doang di lapangan ya Langsung dapet 1% Untuk satu tim Rain resistant Recover 50 Sama semua Terus ini juga Shield 10% Untuk Latin Latin Club Ini juga bener Kemarin saya ngasihnya Lalu untuk Radunga Agility DMDF Defense nya agak lumayan ya Di 22 Terus Physic sama attack nya 17.000 Tapi ya Ini attack Ini harusnya di pass nya Mungkin agak sedikit kuat ya Karena main skill nya 1-2 So follow student teacher Ini kayaknya bakal jadi 1-2 Tsubasa baru lagi nih Kayaknya Nanti ya Ts Super solid agility Non Japanese 20% Instant master 30% Ada speedy cover intercept Kalian butuh Tackle yang di Shop lagi ya Kalau misalkan Kalian dapet ini ya Terus ada dribble juga High speed South American dribble Lalu untuk bond nya 3 atau lebih HGD non Japanese 1,5 Terus ada shield juga 30% Untuk Latin Club Ini sama semua Sama yang kemarin saya kasih Tsubasa Sora Bond 1% Want to range enhance 100% Ketika want to Sukses Tapi ya Ini memang Posisinya di DM sih Harusnya ya Si Ranuga ini Next Ini ada info tentang Si Hino Paid 10 step Seperti biasa Ya Kalau mau nyoba Saran saya 5 step aja Kalau kalian DB paidnya pas-pasan Karena cuma menggunakan 30 DB paid Tipenya scale Forward Attacknya agak di bawah Dias ya Cuman nanti Pembagiannya kita lihat lagi aja Ts nya super solid Ijo 5 orang 1 tim dapet 20% Pedal to metal 15% Sama Main skillnya Full power tornado 465 Gak beda jauh Sama yang versi fast Kayaknya Terus Sub skillnya Ada Low flying Jumping tornado 465 juga Dan Double speed Tornado Dribble Terus Untuk bond Sama semuanya Kayaknya Gak ada yang beda Kill type 3 atau lebih 1 tim Dapet 100 setengah Rain resistant Low bowler Terus Bond sama Igawa Terakhir Shield Untuk latin america club 10% Oke next Kita bakal ada dreampot ya Tapi dreampot nya ini Salah tulis tanggal Harusnya dari tanggal 2 Tapi untuk End nya udah bener ya Sampai tanggal 31 oktober Jadi ya Hampir sebulan Ada 10 SSR ya Seperti biasa Di dalam sini Yang kalian Bisa dapetin Note dreampot nya Tiket nya mungkin Dari event Sehari yang masuk Kayak kemarin lah Pokoknya Jangan tinggal masalah Isinya aja nih Apa Mudah-mudahan ya Gak ampas-ampas banget Sampai tiket terakhir lah Dapetnya ya Next Untuk hidden ability evolution Pemain-pemain lama ya Ini kata si Kimoto nya Dan pembocaran si Alberto ini Ada 10 pemain ya Bulan ini Buat pemain yang bakal dapet Hidden ability Pemain lama yang dapet Hidden ability Dan Kita udah tau 7 diantaranya ya Yang saya bakal bahas Itu Ini 3 Nanti saya kasih Details nya Mungkin kemarin juga Udah sebenarnya Ini 4 ya Jadi masih ada 3 lagi Harusnya bulan ini Jadi Ditunggu aja Mungkin Minggu depan Atau 2 minggu lagi ya Baru keluar Untuk pemain lama Yang dapet hidden ability Yang jelas Ada 10 bulan ini Dan Kita udah tau 7 Terus Info tambahan aja Dari Antara Mereka berempat ini ya Itu bakal ada 3 Yang Punya Super Soul 20% Untuk Jepang Ya Kemungkinan sih Antara Igawa Atau si Masao Yang gak dapet ya Karena Ini masing-masing Udah merah Biru Sama 2 Ijo ya Jadi mungkin Yang ijo itu Bakalan gak dapet Salah satunya Untuk Super Soul Yang 20% nya Jadi untuk Aoi Sama si Kazuo Yang merah itu Jadi Ya mungkin Mereka dapet Super Soul 20% Dan yang ijo itu yang Miss Untuk Super Soul 20% Jepang ya Oke next Kita bakal bahas Si Levin Levin nya Ya Gak ada yang Beda sih sebenernya Dari yang saya kasih kemarin Cuman Yang kemarin itu Saya tulis Kalau Dribble nya Berubah jadi S Tapi ternyata Ya dikoreksi lagi Dan itu ternyata Salah ya Salah input Jadinya ya Tetap Untuk Sub Skill Gak berubah ya Gak berubah jadi S So kalian masih harus Tetap beli Skill S Yang mungkin ada di Shop ya Untuk Karakter-karakter ini ya Karena dijual Lagi dijual semua Terus Levin nya sendiri Kayaknya Pasifnya berubah ya Jadi Auto Intercept 80% Terus Ditambah Bond nya Cuman butuh 3 WY Pemain Satu tim dapet 20% Auto Intercept Which is Membuat si Stephen ini Jadi 100% aktif ya Auto Intercept nya Dan 20% Buat satu tim sih Cukup lumayan gede ya Jadi Levin nya sih Harusnya bagus ya Special Skill Block Buat ngeblok Satu skill musuh Random Dengan chance 70% Aktivasinya Sama Force 20% ya Untuk Intercept Ini udah bener semua juga Untuk Alberto Juga sama Auto Block Gak begitu berguna Tapi ya Untuk Desperate Shoot Dari belakang Seperti saya bilang Di video Review Santoloyo Akai Terus yang bagus Sebenernya sih Stand form ya Untuk si Alberto ini Ada stand form Sama Pressure ini Kalau misalkan Dia kalah match up Si musuhnya itu Satu komen Bakal kena debuff ya Jadi anggap aja Misalkan mereka Ngelewatin Alberto ini Terus nge shoot Nah itu Mereka kena debuff ya Jadi Ini cukup lumayan lah Sama dia ada Insight Master ya 15% Nama-nambah Lumayan lah Meskipun gak Kuat-kuat banget Dan si Alberto ini Tackle sama Interceptnya Yang S Ada dijual ya Di shop Jadi Wajib beli sih Kalau Kalian punya Alberto ini Begitupun dengan Casa Grande ya Dia auto block juga Pasifnya Jadi 80 Kayaknya Naik ini Terus Dia punya bond Aktifasi Auto block 20% 3 atau lebih Pemain WI Which is Gak guna Jadi 100% Tapi dia ada Insight Master Sama Stand form juga Sama kayak Alberto Lalu Shield 5% Langsung ke Satu tim ya Gak jerek-jerek banget ya Pemain-pemain lama Yang dikasih HA Oke terakhir Info yang terakhir Yang saya mau kasih Di video ini Ada soal Login bonus Yang Login bonusnya ini Total 10 hari ya Dan kayaknya Di hari pertama Kalian bakal langsung Dapet 30 Dream Ball ya Jadi siap-siap aja Hari Jumat ya Jumat harusnya ada Login bonus Dan kalian langsung Dapet 30 Mudah-mudahan Gak dibagi ya Tapi Saya dengerin sih Tadi gak dibagi ya Langsung sekali dapet Cuman Gak tau di hari pertama Atau di hari terakhir Itu dia sih Tapi biasanya Untuk Dream Ball aja Dikasihnya di hari pertama sih Jadi ya Untuk Update News Minggu ini Seperti itu aja Makasih banyak Sudah memamping dan nonton Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax